BANTUAN LANGSUNG TUNAI BLT MINYAK GORENG Penyaluran itu juga ditinjau langsung oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh Takwallah di kantor cabang utama KCU PT POS Indonesia selaku pendistribusi BLT tersebut. Sebanyak 474.026 KPM tersebut merupakan total jumlah realisasi penyaluran bantuan yang dihimpun dari seluruh kabupaten dan kota se-aceh. Dari total target alokasi sebanyak Rp481.342.000, artinya masih tersisa sebanyak 7.316 KPM yang belum berhasil diseluruhkan. Eksekutif General Manager KCU Banda Aceh PT POS Indonesia Persoro, Fendi Anjas Mara menjelaskan, hari ini dilakukan penyerahan BLT secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan secara hybrid di tujuh kota Indonesia, yaitu di Banda Aceh, Medan, Serang, Pontianak, dan di beberapa kota di DKI Jakarta. Yang menyebutkan PT POS Indonesia wilayah Aceh telah sukses melakukan realisasi penyaluran bantuan sos tersebut dengan presentase mencapai 98,48 persen. Sementara itu terdapat sisa 7.316 KPM belum berhasil diseluruhkan karena terkedala administrasi. Seperti adanya penerima yang berpindah domisili dan meninggal dunia. Jadi hari ini kami seluruh Indonesia melakukan pembayaran secara serentak. Sebenarnya finishing ya, finishing dari penyaluran dana bantuan minyak goreng. Untuk 3 bulan, masing-masing Rp100.000 sebulan, jadi dibayarkan sebanyak Rp300.000. Ditambah dengan bantuan sembako untuk 1 bulan sebesar Rp200.000. Jadi masing-masing penerima itu menerima uang sebesar Rp500.000. Jadi yang belum bisa luruhkan itu ada beberapa KPMT yang meninggal dunia. Ada yang pindah, pindah domisili. Untuk itu yang pindah itu masih kami beri kesempatan untuk bisa mengambil kantor pos. Kami membayarkan ini ada 3 cara ya. Pertama kami membayarkan itu di komunitas. Beberapa daerah itu yang jauh-jauh itu kami datangi. Yang kedua, mengambil di kantor pos terdekat. Nah yang ketiga, kami antar langsung. Nah ini yang tidak menerima ini, rata-rata sudah kami lakukan antaraan. Tetapi sampai alamat yang dituju, itu ada yang tidak ditemukan. Ada yang orangnya sudah tidak tinggal di nampak itu lagi. Sehingga kami minta, apabila ada masyarakat yang merasa mendapatkan bantuan dan belum mengambil, itu dipersilahkan mengambil sampai tanggal 28 April.